. Satria Dewa Gatot Kaca merupakan film laga Indonesia yang tayang hari ini di bioskop. Film Satria Dewa Gatot Kaca akan mengisahkan tentang bangkitnya kekuatan Satria Pandawa Gatot Kaca guna mengalahkan para pasukan Kurawa. Sebelum Anda menyaksikan keseruannya, simak 5 fakta menarik tentang film Satria Dewa Gatot Kaca berikut ini. Yang pertama, menggunakan teknologi CGI. Hanung Bramantio, selaku sutadara memanfaatkan teknologi CGI Computer Generated Imagery untuk menghadirkan visual yang memukau dan terlihat lebih modern. Ia menuturkan di film Satria Dewa Gatot Kaca terdapat 500 titik yang membutuhkan efek CGI. Bukan hanya soal kualitas tampilan, hadirnya teknologi CGI juga dimaksudkan untuk menghasilkan adegan pertempuran yang jauh lebih menegangkan dan memuaskan penonton. 2. Rizky Nazar Perankan Toko Utama Rizky Nazar didapuk sebagai pemeran utama dalam film Satria Dewa Gatot Kaca. Ia berperan sebagai Yuda yang merupakan Gatot Kaca. Dipilihnya Rizky Nazar sebagai pemeran utama menuai banyak kritikan karena ia dinilai kurang cocok untuk menampilkan sosok gagah Gatot Kaca. Selain Rizky Nazar, film Satria Dewa Gatot Kaca juga dibintangi oleh aktor dan aktris kenamaan Indonesia lainnya, seperti Yasmin Naper, Omar Daniel, dan Yati Surahman. 3. Kostum Gatot Kaca dipesan dari Perancis Kostum yang digunakan dalam film Satria Dewa Gatot Kaca dipesan khusus dari Perancis. Perancang kostum Gatot Kaca yang dipakai Rizky Nazar adalah desainer yang juga pernah merancang kostum tokoh superhero Marvel, Daredevil. Berat kostum Gatot Kaca dikabarkan mencapai 7-10 kg dan menghabiskan dana hampir 1 miliar rupiah. 4. Biaya Produksi Yang Besar Film Satria Dewa Gatot Kaca diproduksi dengan dana yang cukup besar mengingat teknologi dan kostum yang digunakan. Hanum Bramantio mengungkapkan film ini menghabiskan dana sekitar Rp 20-24 miliar. Meskipun begitu, ia menuturkan biaya tersebut sebenarnya masih terbilang kecil untuk ukuran film Pahlawan Super. 5. Perilisannya Sempat Ditunda Film Satria Dewa Gatot Kaca sejatinya dijadwalkan tayang pada akhir 2021. Namun karena sang toko utama, Rizky Nazar, sempat tersandung kasus narkoba, akhirnya film Satria Dewa Gatot Kaca pun ditunda perilisannya. Itulah 5 fakta menarik dari film Satria Dewa Gatot Kaca yang dapat Anda saksikan di bioskop mulai tanggal 9 Juni tahun 2022.